Madu masak, walaupun itu madu hutan, ya itu dikhawatirkan banyak nutrisi-nutrisi yang hilang. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Niko Boygan. Oke guys, bagaimana hari ini kabarnya? Sehat semua? Apakah anda sudah minum madu hari ini? Nah, ini penting guys. Kenapa saya bicara madu? Karena ternyata madu salah satu minuman yang bisa menjaga dan memelihara kesehatan kita guys. Kandungannya banyak sekali guys, ada enzim, mineral, vitamin, lengkapnya ini jadi ya guys. Jangan lupa untuk subscribe ya, agar channel saya bisa lanjut. Nah, setelah kita tahu, ya, kandungan-kandungannya dari madu ini, ya, itu sangat bermanfaat sekali buat tubuh kita. Lalu bagaimana cari madu yang baik? Nah, ini dia. Jadi, madu ini banyak guys, ya, ada yang asli, ada yang palsu, ya, ada yang campuran. Ya, tapi yang paling penting adalah bukan sekedar asli nih guys. Ada juga madu yang dimasak, ada juga madu yang mentang. Tapi kalau madu masak, ya memang dikhawatirkan banyak yang hilang nutrisinya guys. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan madu yang asli, yang bagus, ada beberapa cara dalam kita pengetesan madu guys. Nah, berikut ini adalah saya memberikan beberapa cara untuk pengetes madu. Apakah cara-cara ini bisa dipakai? Nanti kita lihat sama-sama guys. Oke, saya akan ambil beberapa sampel madu dari yang ada di pasaran dan juga yang saya punya. Oke guys, mari kita lihat. Oke guys, sekarang kita lanjutkan dengan uji ataupun tes madu. Ya, dengan cara-cara yang ya sudah ada di pasaran ya, secara umum. Nah, sekarang saya sudah mempunyai beberapa jenis madu ya. Yang ini adalah madu ternak ya. Yang ternaknya di hutan ya guys. Hutan beneran yang biasa saya minum. Kemudian ini saya beli madu online ya. Saya belinya di online, nggak tahu madu ternak atau madu hutan. Yang ini saya beli juga di kayak supermarket gitu. Ya, ini bacaannya sih madu hutan ya guys. Ini ya, oke. Nah, ini juga saya beli di supermarket tapi nggak ada tulisannya nih madu hutan, madu ternak atau apa ya guys. Kemudian di sini juga ada gula putih. Nah, ini gula putih sudah saya masak ya guys. Nah, terus ya. Di sini saya juga mempunyai madu campur. Nah, ini madu yang saya sudah saya campur ya. Dengan pemanis ya guys. Ini madunya yang saya biasa minum. Saya campur dengan pemanis. Ini juga dengan pemanis yang berbeda ya. Nanti kita tes ya. Oke, yang pertama kita tes adalah dengan api ya guys. Apa bedanya madu campur dengan madu yang asli. Ya, kalau misalnya dipanaskan. Oke, kita coba ya guys. Ini ya. Sudah mulai mendidih ya guys. Nah, madu asli dia mendidih seperti ini ya guys. Nah, kita lihat ya. Ini adalah madu asli seperti ini ya. Oke, nah. Ya, kita sudah mendidih ya. Nah, setelah selesai mendidih ya. Kalau madu palsu itu biasanya dia di sini akan mengeras guys. Ya, akan mengeras dia seperti ini ya. Seperti karang gitu ya mengeras. Tapi kalau madu asli ini enggak. Madu palsu itu artinya bukan madu campuran ya guys. Memang madu. Memang madu palsu gitu ya. Yang dibuat tidak ada unsur madunya gitu. Nah, dia di sini akan mengeras gitu. Karena dia menggunakan kimia. Itu bedanya. Nah, sekarang kita coba yang madu campuran. Nah, ini saya campur dengan pemanis tertentu ya. Coba apakah dia akan sama reaksinya atau seperti apa. Nah, ini sudah mulai mendidih. Nah, madu campuran ini juga sama nih guys. Ya. Dia juga kalau misalkan kita diamkan sampai habis. Ya itu sampai selesai bakar itu akan habis sendiri begitu ya. Saya rasa gelembungnya juga tidak beda jauh ya. Dengan yang madu asli tadi ya. Apakah dia akan lebih kental atau tidak? Tidak ya. Nah, jadi reaksinya. Madu campuran itu dengan madu asli itu sama nih guys. Oke guys. Sekarang kita tes lagi. Ya. Coba kita... Campuran yang satunya guys. Yang pemanis. Dengan pemanis juga. Sudah mulai mendidih. Ya. Sudah mulai mendidih. Sama nih guys ya. Ini juga tidak ini ya guys. Tidak mengental gitu ya. Tetap encer. Ya. Tetap encer. Oke. Nah, sekarang coba. Kita bedain dengan gula. Bagaimana? Oke. Madu asli ya. Satu lagi ya. Coba. Madu asli. Satu lagi ya. Yang ini ya. Yang katanya madu hutan. Coba kita lihat ya. Reaksinya seperti apa nih. Ini juga mulai mendidih. Reaksinya hampir sama ya guys. Dengan madu campuran dan juga madu tenap ya. Oke. Sekarang... Gula. Bagaimana kalau gula putih. Gula masak ini. Coba ya. Nah. Kalau gula bedanya dia tidak ada busanya yang banyak ya guys. Itu yang membedakan ya. Jadi dia tidak mendidih seperti madu ya. Kalau madu tadi sudah panas dia bergolok. Ada busanya banyak ya guys. Kalau ini... Tidak ya. Biasa aja dia. Oke guys. Yang berikutnya adalah... Percobaan kita menggunakan piring ya. Jadi... Nanti... Di piring ini kita tuang madunya. Kita goyang-goyang ya guys. Apakah dia... Membentuk sesuatu. Oke. Sekarang... Saya sudah tuang tadi madu yang pertama ya. Yang ini ya guys. Coba kita lihat ya. Kita kasih sedikit air. Iya. Nah. Kita goyang sedikit ya. Nah. Dia di sini sudah langsung membentuk nih guys ya. Membentuk yang namanya... Heksagonal-heksagonal ya. Gabungan seperti... Sarang taon gitu ya guys. Sarang lebah ya. Coba kelihatan tidak. Oke. Kita goyang lagi. Biar nanti jelas di kameranya. Nah. Itu jelas ya guys. Oke. Nah ini yang pertama ya guys. Oke. Kemudian madu yang kedua. Kita goyang. Kita goyang. Apakah dia membentuk juga guys. Iya. Ini juga membentuk juga ya. Membentuk kayak... Sarang lebah. Sarang taon gitu ya guys. Oke. Yang berikutnya adalah madu yang ketiga ya. Yang ini. Coba ya. Oke. Kita goyang-goyang. Nah. Ternyata membentuk juga ya guys. Lanjut dengan madu yang berikutnya. Kita kasih ayo lagi. Dia apakah membentuk heksagonal juga. Ya. Sama ya guys. Semuanya membentuk ya. Nah. Sekarang bagaimana dengan madu campuran. Apakah dia juga membentuk heksagonal. Seperti madu yang tadi. Yuk mari kita saksikan lagi. Kita goyang. Apakah dia membentuk heksagonal juga. Nah. Ini hasilnya guys. Ternyata dia membentuk juga guys. Kemudian. Madu campur yang satu lagi ya. Coba. Kita lihat. Campurannya ini ukurannya sama ya guys. Dengan yang satunya. Yang campur A dan campur B itu ukurannya sama. Oke. Sekarang saya goyang-goyang. Nah. Kalau yang ini tidak membentuk guys. Ya. Malah dihancur guys. Ya. Yang ini tidak membentuk guys. Artinya. Cara ini bisa. Kita gunakan. Ya. Jika. Madu campuran itu adalah. Menggunakan pemanis yang. B. Tapi kalau menggunakan pemanis yang A. Tidak bisa digunakan cara seperti ini. Karena dia tetap membentuk heksagonal guys. Gitu. Oke. Yang berikutnya adalah. Menggunakan tisu. Nah. Oke guys. Sekarang. Kita coba. Dengan tisu ya. Nah. Di. Tisu ini. Nanti kita teteskan. Madu-madu yang memang. Dibilang madu asli. Atau madu murni ya. Coba ya. Yang pertama ini. Dia seperti ini ya. Kemudian yang ini. Ini kalau di. Apa namanya. Di tisu ya. Kemudian yang ini. Biasanya guys. Ya. Kalau misalnya kayak gula gitu ya. Air gula. Kalau kita teteskan. Dia langsung. Merembes. Dan tisunya bisa. Robek cepat ya. Nah. Kalau ini kan dia. Seperti tidak. Merobek ya. Gitu ya. Kalau rembes itu. Pasti ya. Karena. Madu itu juga punya kandungan air ya guys. Tapi dia tidak tembus. Untuk. Istilahnya. Langsung merobek. Tidak ya. Memang dia tembus aja gitu. Ya. Jadi kalau dibilang. Madu itu tidak tembus. Tisu itu. Ya. Tidak mungkin ya. Karena ada kandungan airnya dia. Guys. Nah. Seperti ini. Bagaimana dengan madu campuran. Nah. Oke ya. Coba kita lihat. Ini adalah madu campuran. Yang sudah saya campur dengan. Pemanis. Ya. Kita lihat disini. Ini juga sama ya. Ini juga sama ya guys. Tergantung. Campurannya nih guys ya. Ini kalau. Saya punya campurannya ini. Pemanis. Yang. Dilihat pada campuran. Madu campur A ya. Nah itu guys. Jadi hampir. Sama ya. Nah bedanya dengan campuran. B. Ya. Saya ambil disini ya. Nah ini campuran B. Nah. Dia langsung merembes tuh guys. Ya. Beda ya. Dia langsung merembes tuh. Madu campuran B ini ya. Lagi ya. Itu bedanya guys. Berikutnya adalah. Kita coba. Madunya tuangkan. Kedalam. Gelas. Jadi sekarang. Saya sudah punya. Satu. Tempat. Yang berisi air putih ya. Kita tes ya. Katanya kalau madu asli. Dia akan jatuh langsung ke bawah guys. Kita lihat ya. Nah. Kayak gitu dia guys ya. Nah terus ininya juga tidak putus dia tuh guys. Ya. Oke. Jadi ini bisa. Digunakan ya. Kemudian yang ini. Juga sama. Coba kita lihat. Iya. Sama ya guys. Ya. Bagaimana dengan yang ini. Kita lihat. Iya. Ini juga sama ya guys. Oke. Yang ini juga. Kita lihat. Nah. Sama ya. Oke. Lihatkan ya guys. Jadi itu adalah semua madu-madu. Yang madu murni tadi ya. Kita sudah coba. Kemudian bagaimana dengan madu campur. Madu campur B dulu ya guys. Apakah dia langsung jatuh. Seperti yang tadi. Sama ya. Nah. Ini tidak guys. Ya. Dia malah nyampur ke atas ya guys. Itu akhirnya langsung berubah nih. Nah. Ini bedanya guys. Ya. Ini ketahuan. Berarti ini madu campuran ya. Campur B ya guys. Nah. Bagaimana dengan campur A. Nah. Kita coba lagi ya. Kita buang dulu airnya. Ini madu campur A. Kita lihat ya. Nah. Ini juga sama nih guys. Seperti madu murni. Ya. Dia langsung turun ke bawah guys. Meskipun. Yang kita konsumsi madu itu adalah. Madu hutan. Ataupun madu ternak. Pastikan bahwa madu itu. Sebaiknya. Madu yang mentah guys. Raw honey. Kenapa? Karena kalau madu masak. Walaupun itu madu hutan. Ya. Itu dikhawatirkan banyak. Nutrisi-nutrisi yang hilang. Ya. Enzim-enzimnya yang hilang. Sehingga yang kita minum. Ataupun kita konsumsi madu itu. Bukan sehat. Tetapi malah. Menimbulkan. Penyakit. Setelah kita menyaksikan tadi. Pengetesan-pengetesan madu. Ya. Dengan berbagai macam cara yang ada di pasaran. Yang saya lakukan tadi. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Silahkan kalian menilai sendiri. Yang mana yang memang layak dilakukan pengetesan. Artinya tidak semua pengetesan seperti ini bisa dianggap akurat. Gitu guys ya. Ada juga yang mungkin tidak akurat. Silahkan anda menilai sendiri. Ya. Untuk mendapatkan madu-madu yang asli. Yang memang kita bisa konsumsi dengan baik. Bagi kita. Oke guys. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga kita tetap sehat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.